Selamat malam semua pendengar YouTube Bisa Huta Berat Institute. Hari-hari ini kita sedang menunggu hadirnya sebuah kabinet baru dan sudah marah berbicara tentang menteri pendidikan. Dan kemudian juga sudah banyak kritik-kritik yang menyarankan supaya pendidikan ada perbaikan, ada pembaruan. Tapi pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Nadiem Makarim. Mengapa saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Nadiem Makarim? Sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik, dan seorang yang belajar tentang kurikulum, saya cukup mengagumi, bahkan mungkin bisa dikatakan mengagumi, perubahan-perubahan ataupun pengembangan-pengembangan kurikulum lebih tepatnya demikian. Dan memang kurikulum itu harus terus berubah, harus terus berkembang, karena zaman berubah. Dan kemudian ketika saya melihat juga bagaimana mereka belajar kampus merdeka tersebut dari mulai tahun 2020 sampai kemudian pedoman baru tahun 2024 mengenai pedoman, mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya terpengarangah. Karena sebuah pembalikan yang luar biasa, yaitu di mana pemerintah selama hal ini Menteri Pendidikan, kembali mempercayai pendidikan untuk pengembangan pendidikan itu sendiri. Mengapa saya katakan ini luar biasa? Karena yang mengerti bagaimana pengembangan pendidikan adalah mereka yang berada di pendidikan. Bagaimana mengukur luaran pendidikan, baik mengukur siswa-siswa ketika mereka menguasai materi menjadi kompetensi itu adalah guru atau dosen juga. Jadi, sebenarnya yang bisa memajukan atau tahu bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia ini adalah mereka-mereka yang menjadi dosen, mereka menjadi guru, dan mereka-mereka itulah yang menggeluti bidang pendidikan. Apalagi kemudian, ternyata mama komponen-komponen dalam pendidikan itu untuk meningkatkannya itu sangat sederhana. Hanya saja mungkin kita terkendala mengenai biaya. Bagi guru yang rendah, gaji dosen yang rendah, dan kebijakan-kebijakan terobosan Nadi Makarim ini, Menteri Nadi Makarim, menurut saya sangat luar biasa. Terus kemudian juga ketika saya melihat termenus putri stek dikti tahun 2023 mengenai penjaminan mutu, terlihat sekali bagaimana pemerintah mempercayai institusi pendidikan. Penjaminan mutu yang tadinya minimal 25 standar dikti itu, yaitu 8 pendidikan, 8 penelitian, dan 8 pengabdian masyarakat, disederhanakan menjadi 3 pendidikan, pelajaran, 3 penelitian, dan 3 pengabdian masyarakat. Dan itu adalah sebuah evaluasi program yang sangat sederhana sebenarnya, yang bisa dikerjakan oleh para guru. Tetapi bukan berarti tidak permanat besar. Artinya bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Kalau saya menyebut evaluasi program yang sederhana, bukan berarti tidak bisa ditingkatkan. Artinya pendidikan-pendidikan yang mungkin belum terlalu besar, itu bisa melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Kenapa? Karena mereka cukup melihat bagaimana sih input daripada pendidikannya, proses pendidikannya, dan output pendidikannya. Ketika mereka menyusun kurukulum, ada profil lulusan, nah kalau profil lulusan seperti itu, berarti outputnya lulusan seperti ini. Dan kemudian, kalau ingin dicapai seperti itu, inputnya bagaimana, dan prosesnya bagaimana. Dan menulis saya ini sangat sederhana sekali, dan bagus sekali. Jadi, dosen guru yang tahu mengenai hal tersebut, dan juga alat ukur untuk mengukur mengenai kompetensi atau kemampuan siswa pun mahasiswa, itu adalah dosen itu sendiri. Jadi, saya katakan terima kasih, Pak Menteri dari Makarim, sebagai orang yang juga terus belajar menaik kurukulum, saya melihat bahwa Anda luar biasa sekali, meskipun banyak ada kritik untuk Anda, tapi saya harus mengatakan bahwa Anda sudah berkarya besar di negeri ini. Dan itu bukan hanya buktikan bahwa Anda membuat, membuat kemampuan pendidikan, tetapi Anda juga sudah berkarya. Memang mimpi saya adalah pendidikan itu, atau sekolah, atau perguluan tinggi, tidak hanya tempat di mana kita mendapatkan ijasa, kemudian bekerja berdasarkan KKN. Jadi, bukan lagi kemampuan, tetapi relasi, dan itu tidak benar. Tapi biarlah, mereka yang masuk dalam pendidikan itu, menikmati arti, masuk dalam pendidikan, ada hasil yang dia dapat. Dan kemudian, siswa, mahasiswa, bisa meraih mimpi-mimpi mereka. Untuk berkontribusi, bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat terus berkarya, Pak Menteri Nadiemak Harim. Kalau Anda masih ada lagi, tetap menjadi Menteri, tentunya, saya senang sekali, karena terus akan dilanjutkan program-program yang luar biasa itu. Selamat berkarya.